Hai Assalamualaikum Alhamdulillah ayamnya lepas terus jadi buat teman-teman mungkin ada sebagian yang pengen lihat proses ayam keluar dari cangkang seperti apa sih jadi teman-teman bisa lihat media ini dia baru keluar dari cangkang ini ini tiga ekor ini juga baru keluar dari cangkang jadi ini saya kelihatan Oke dia keluar lagi keluar jadi proses keluarnya itu dia sempurna ah ciri-ciri pertama seperti apa seperti ini jadi nggak berdarah jadi kalau nggak berdarah berarti mesin tetasnya bagus kelebabannya bagus terus daya tetasnya bagus nanti untuk melihat eh apa namanya seberapa banyak apakah telur yang disini menetas semua atau tidak ah jadi seperti itu untuk melihat satu mesin tetas itu bagus atau tidak yang kedua eh ditandai dengan kelahiran anaknya nih bisa teman-teman bisa lihat pantatnya itu montok ah jadi pantatnya itu montok-montok dia jadi dia nggak kekeringan intinya jadi ketika lahir dia seperti itu seolah dia cepat kering jadi yang baru diturunkan nih jadi ini ayam yang baru diturunkan ini mungkin semalam jadi dia kurang lebih dalam dua hari hari itu dah hari ke-20 dan ke-21 itu dah total udah netas semua eh ciri-ciri ayam unggulan atau ayam itu pertumbuhannya cepat atau tidak itu ditandai dari indukan yang pertama yang kedua dari mesin tetas karena mesin tetas itu menentukan kadang-kadang banyak yang hari ini beli DOC terus sampai di kandang ayamnya itu kena asper digangguan pernapasan kenapa karena mesin tetasnya nggak sehat jadi buat teman-teman kalau beli disarankan buat beli DOC bukan saya bilang DOC saya bagus enggak teman-teman bisa beli dari yang lain juga nggak masalah itu di mesin tetas itu harus mengerti benar bagaimana tata cara perawatan kesehatan si ayam dari mulai telur diambil sampai telur menetas seperti ini jadi ayam itu enggak boleh kena asper di dalam mesin tetas asper itu salah satu penyakit di pernapasan jadi ini dia nanti kita ambili yang seperti-seperti ini ini belum boleh belum boleh diturunkan kemari nanti dia turun sendiri lompat sendiri kenapa karena kebanyakan buat teman-teman yang ayamnya itu kakinya sengkrak ke kanan ke kiri cacat nah itu akibatnya karena waktu netas dia langsung kemari jadi kepleset-kepleset waktu berdiri itulah yang bikin kakinya lebar jadi biarkan di atas dulu nanti kita ambili tanggang-tanggang yang seperti ini dibiarkan dulu karena tanggang-tanggang ini bantu kelebaban karena mesin ini dibuat hatchery nah jadi buat hater buat hatcher hatcher jadi mesin ini dibuat hatcher hatcher yang aslinya belum jadi ini kemarin mau kita jual atau mau kita enggak pakai lagi tapi disarankan dipakai aja dulu sebagai mesin hatcher jadi yang mesin besar itu sebagai mesin besar yang ada di sebelah sana di yang teman-teman sering lihat nanti kita buat apa video kan itu itu disitu berapa ada 16 hari ya 15 hari disini 6 hari jadi disini nanti kita buat mesinnya juga sudah full otomatis jadi buat teman-teman yang mungkin nanti kedepannya pengen beli mesin kapasitas 51500 2000 atau kapasitas 1000 full otomatis kita sudah sediakan jadi untuk informasi nanti saya tinggalkan eh apa namanya saya tinggalkan nomor WA buat teman-teman mau tanya-tanya gimana cara kerja sistem mesin tetasnya nanti kami ajari sampai selesai jadi intinya buat teman-teman yang sudah punya indukan bisa eh buat cetak di mesin sendiri nah jadi jadi baru lahir ini bisa kelihatan ini tali pusernya ah tali pusernya itu nggak berdarah bisa kelihatan ah nggak berdarah ini artinya mesin tetasnya cukup baik karena kalau ini berdarah berarti mesin tetasnya kurang baik kalau misalnya dari 100 ekor yang ditetaskan kalau berdarah 12 itu wajar tapi kalau semua pantatnya berdarah ini ya pantatnya berdarah itu akan lama kering ah jadi bisa kelihatan dari tangan tangannya itu tidak ada sama sekali darah yang bersisa ah jadi teman-teman bisa lihat ah ini yang udah kering coba kita lihat ah jadi memang bisa kelihatan kalau di bagian kantong udaranya kalau di bagian tali pusernya nih ini atas bawah kelihatan kan tidak berdarah jadi untuk menandakan mesin tetas itu baik atau enggak itu ditandai dari kelahiran si di usinya Oke hari ini malam ini kita akan kirim DOC ke teman kita yang udah pesen itu di daerah Amplas Insya Allah malam ini dikirim totalnya berapa ya 135 jadi ini baru netas nih kurang lebih ada seratusan ekor ini nanti mau dikirim ke Aceh jadi buat teman-teman yang pengen DOC silangan Gorilla silangan KUB silangan Pelung silangan Bangkok itu luar provinsi saat ini bukan saya ngasih tapi memang untuk ngirimnya itu repot kadang-kadang mati udah gitu kalau lewat ongkos pesawat juga ongkosnya mahal makanya saya sering tolak untuk apa namanya eh orderan dari luar provinsi jadi buat teman-teman yang pengen order di apa namanya DOC itu udah saya kasih link dibawah yang mau order DOC khususnya untuk daerah Medan dan sekitarnya Oke jangan lupa untuk like share dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh